. Hamas melancarkan serangan besar-besaran di kota Ashkelon, Israel. Militan Palestina itu melakukan serangan balasan seusai Gaza dibombardir oleh pasukan Israel. Kebakaran di kota Ashkelon pun terjadi di beberapa wilayah seusai dihujani ratusan roket oleh Hamas. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kebakaran hebat melanda kota tersebut. Bahkan kebakaran itu terjadi di tengah kota yang berada di dekat mobil-mobil yang sedang terparkir. Asap pekat pun menyelimuti kota tersebut dan membuat warga panik. Terlihat bahwa api terus membesar di wilayah tersebut dan tak ada satupun warga yang mencoba memadamkannya. Sementara itu, rekaman ratusan roket ditembakkan dari Gaza ke Ashkelon juga beredar luas. Terlihat roket-roket itu terbang ke langit dari Gaza menuju Ashkelon. Diketahui sebelumnya bahwa Israel melancarkan serangan balasan di Gaza seusai Hamas menyerang wilayahnya. Dalam serangan balik itu membuat kehancuran besar-besaran di wilayah tersebut. Bahkan Israel juga memutus listrik yang ada di Gaza dan menghentikan pasokan makanan di sana. Hal itu pun membuat Hamas naik hitam dan mengirim serangan balasan lagi ke Israel dengan menyerang Ashkelon. Diketahui di hari kelima perang panas antara Hamas dan Israel sudah menewaskan hampir 2.000 jiwa. Terima kasih telah menonton!